Yahoo, minasan, welcome back again with Mr.Key disini One Piece Chapter 1057 akhirnya udah rilis di manga plus Well, karena manganya udah rilis, monggo without ngetani long-long again It's time to react new chapter oke, let's go Judul Chapter 1057, versi resmi atau versi manga plusnya adalah Langit Ibu Kota Ya, judul kali ini sepertinya ingin memperlihatkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di atas langit Ibu Kota Bunga Dimana pulau Anigashima yang ditahan oleh awan api buatan Kaido bisa jatuh kapan aja Di sisi lain, di Ibu Kota Bunga sendiri, kita tahu kalau lampion yang berisi harapan untuk orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu ya sedang diterbangkan Sehingga sebentar lagi tentunya lampion-lampion itu akan mengisi langit Ibu Kota Bunga Lanjut di chapter kali ini guys, kita kembali dikasih Color Spread yang memperlihatkan seluruh nakama Krutobi Jerami beserta Momo yang sedang dalam bentuk naganya Di momen itu, mereka semua terlihat lagi menikmati liburan di pinggir pantai sambil menikmati masakan Sanji Ya, entah adakah suatu clue yang ditinggalkan di Color Spread kali ini atau enggak Soalnya cukup perlu dipertanyakan juga kenapa harus Momo seorang yang berada di Color Spread itu Padahal kalau kita lihat dari temanya, harusnya memperlihatkan kebersamaan dari kru SHP And now kemenu utamanya, di mana chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Yamato yang menyemangati Momo untuk segera membuat awan api Namun sayangnya, kata-kata doang emang enggak bakal ngebuat segalanya jadi lebih mudah Soalnya seperti yang bisa kita lihat, faktanya aja ya, Momo tetap masih kesusahan untuk membuat awan api miliknya sendiri Padahal Momo sendiri sudah teringat akan janjinya di masa lalu kepada ibunya Di saat mereka memutuskan untuk melompat ke 20 tahun di masa depan Di momen itu dijelasin kalau dulunya, Kozuki Toki meminta Momo untuk membangun kembali klan Kozuki Dan mencoba memperbaiki segalanya sekali lagi Sehingga jika Momo gagal menyelamatkan ibu kota bunga dari ancaman jatuhnya pulau Onigashima Tentunya Momo bakal merasa gagal dan enggak punya muka untuk bertemu ibunya jika dia mati Well, di sisi lain, momen kejatuhan dari Onigashima ini sebenarnya cukup menarik Karena di saat yang bersamaan di ibu kota bunga, lampion-lampion harapan udah mulai diterbangkan sebagai tradisi puncak festival api But yang menarik, mungkinkah lampion-lampion itu beneran memegang peran penting keceritaan nantinya? Karena bisa aja kan, ada kemungkinan kalau lampion-lampion itu yang nantinya mungkin menjadi harapan terakhir yang ada di pulau Onigashima Maksud misternya begini, lampion-lampion itu akan menjadi pengingat untuk para samurai ataupun aliansi pembebasan Wano Kuni Kalau mereka selain memenangkan peperangan ini, mereka juga harus pulang ke negeri Wano demi membangun negeri ini ke arah yang lebih baik Menarik buat ditunggu, bakalan kayak gimana Uda Sensei menyelesaikan masalah jatuhnya pulau Onigashima ini Sementara itu, di atas atap Onigashima sendiri, Kaido yang sedang bertarung dengan Luffy semakin mengerti kalau kemampuan dari Luffy itu makin gak masuk akal aja Pasalnya, ngeliat Luffy yang bisa memegang petir pasti ngebuat siapapun yang ngeliatnya bakalan terkejut Tapi yang menarik sebenarnya bagaimana cara Kaido menghadapi serangan Gomu Gomu no Thunder milik Luffy Karena saat kebanyakan orang mungkin mengira kalau serangannya bakalan berakibat fatal ke Kaido Nyatanya, Kaido sendiri malah memilih untuk menghindari serangan dari Luffy Ya, kita gak boleh lupa kalau Kaido adalah salah satu orang yang juga memiliki haki observasi tingkat tinggi Dimana dia pernah memperlihatkan kalau dia pun bisa melihat atau memprediksi sedikit gerakan di masa depan Cuma emang karena selama ini Kaido kelihatan kayak seorang tank yang ngebadanin segala macam serangan Makanya pasti banyak orang yang mengira kalau Kaido akan terkena serangan petir itu Di sisi lain, Kaido sendiri gak tinggal diam guys Karena dia memilih untuk memberikan beberapa serangan yang cukup telat Mulai dari menggunakan serangan Daitoku Raimehake menggunakan kanabu miliknya Sampai menggunakan serangan Tatsumaki Kaifu dalam mode zoannya Bat yang menarik di samping jual beli serangan yang dilakukan oleh Kaido dan Luffy Ada satu perkataan Kaido yang mencuri perhatian khususnya mengenai kekuatan buah iblis yang dipercayai Bukan menjadi kunci untuk menguasai dunia Karena menurut Kaido, Roger aja bukanlah seorang pemakan buah iblis Makanya bagi Kaido, apa yang dapat melampaui segalanya hanyalah haki Perkataan ini sebenarnya bisa kita terjemahkan menjadi dua buah pendapat Dimana jika emang kalian memegang perkataan Kaido Maka hal itu membuktikan kalau untuk mewarisi tekad Joy Boy Gak perlu untuk memakan buah iblis nikah Karena buah iblis gak dianggap sebagai salah satu hal yang harus dimiliki Agar bisa mewarisi tekad seseorang Namun yang terpenting orang itu harus memiliki haki Soalnya haki adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melampaui segalanya Menurut Kaido Namun sebaliknya, jika kita lihat dari sisi lain Perkataan Kaido bisa gak berarti apa-apa guys Karena pada kenyataannya, jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido Maka argumen Kaido tentang haki yang bisa digunakan untuk melampaui segalanya menjadi gak valid Dan berarti jika Luffy menang Secara gak langsung haki juga terbukti bukanlah menjadi faktor untuk menguasai dunia ini Karena tentu gak mungkin Oda Sensei ingin bilang kalau hanya orang berbakatlah yang bisa menguasai dunia Soalnya pengguna haki, khususnya haki raja, tentu bisa kita bilang orang yang berbakat Secara haki raja bukanlah haki yang bisa dipelajari oleh semua orang Dan kalau Mr. K gak salah ingat, perbandingan orang yang bisa menggunakan haki raja Cuma 1 dari 1 juta orang di dunia saja Wah, terlalu sedikit kan? Makanya gara-gara perkataan Kaido membuat sistem kekuatan Boy Base menjadi sangat menarik untuk dilihat Karena tergantung seseorang kan mempercayai hal yang mana Next, di momen selanjutnya kita juga dikasih lihat bagaimana para samurai yang berada di bagian dalam kubatengkorak Teriak bersorak untuk Luffy Karena meski mereka dihadapkan dengan kematian yang bisa terjadi kapan aja karena jatuhnya Onigashima Di sisi lain mereka juga tahu kalau kejatuhan Onigashima merupakan berita baik yang berarti Kaido udah berhasil dipojokkan Apalagi saat obrolan kakek Yu dan para samurai terjadi Bos besar Hiyoguro, apa anda baik-baik saja? Sepertinya tidak lama lagi Onigashima akan terjatuh Berarti Kaido sedang terpocok ya Hei kalian semua, mana yang akan kalian pilih? Kalau Topi Jirami berhasil mengalahkan Kaido maka kita semua akan jatuh dan mati Tapi kalau kita berhasil selamat berarti Kaido lah yang akan menang Oh ternyata cuma soal itu Aku punya anak di Hakumai Istriku ada di Ringgu Kalau dia berhasil menang maka istri dan anak kami akan hidup dengan bahagia Kami sangat berterima kasih negeri ini pasti akan menjadi tempat yang hebat Berjuanglah Topi Jirami, hajarlah Kaido dengan segedap kekuatanmu Momen percakapan inilah yang membuat kita sadar betapa luar biasanya tekat seorang samurai Lalu di momen itu juga ada satu detail menarik Dimana Kit terlihat cukup jijik sama para samurai yang meneriakan nama Luffy Sementara para prajurit Kaido menganggap para samurai gila Karena mereka gak takut sama yang namanya kematian Sedangkan di tempat lainnya ada juga momen yang memperlihatkan Kalau guncangan yang terjadi di Onigashima Malahan ngebantu Orochi untuk bisa melepaskan batu laut yang menghambat dirinya Maka alhasil kita bisa melihat kalau Orochi langsung berubah ke mode zuannya Dan sekarang Yori lah yang berbalik dalam bahaya Aduh emang susah banget matinya Sogun ganteng satu ini Sampai mewak juga lama-lama ngeliat dia berhasil terus-terusan selamat dari yang namanya kematian Padahal dosanya ke negeri Wano Kuni kayaknya udah gak bisa kita bayangin Dan terakhir di chapter 57 ini ditutup sama momen Luffy yang bersiap-siap untuk melancarkan serangan terakhirnya Dimana di momen itu bisa kita lihat Luffy muncul dengan tangan kanan raksasa yang dilapisi oleh Hagi Ya saking besarnya kepalan tangan Luffy itu Yamato sendiri sampai bilang kalau serangan tersebut bisa menghancurkan pulau Onigashima Tapi nampaknya Luffy sendiri gak mau ngekhawatirin hal tersebut Karena dia memilih untuk percaya ke Momonosuke yang akan melakukan sesuatu agar pulau Onigashima bisa diselamatkan Hmm well gimana apakah Luffy emang beneran akan mengakhiri semuanya di chapter selanjutnya Atau mungkinkah Kaido masih bisa selamat dari serangan Luffy itu nantinya Karena menariknya ada suatu pembahasan yang menyebutkan Kalau semua serangan Kaido sendiri itu sering dikaitkan dengan 5 raja kebijaksanaan dalam agama Buddha Mulai dari serangan Ragnaraku Kaido Lalu Fazra Araw atau Kanggokabura Terus ada Dragon Swamp Lalu terakhir ada Thunder Bagua Ya keempat serangan itu udah mewakili 4 raja kebijaksanaan Sehingga tersisa satu lagi yaitu Akala Yang disebut-sebut sebagai pusat dari kelima raja kebijaksanaan Hmm gara-gara hal itu ada yang mengira Kalau seenggaknya pertarungan Luffy dan Kaido akan membutuhkan beberapa chapter lagi Soalnya serangan yang berhubungan dengan Akala Yang kemungkinan menjadi serangan terkuat Kaido Belum diperlihatkan sampai detik ini Ya kita tunggu aja bakalan kayak gimana Akhir dari pertarungan di atas atap Onigashima ini Apakah Luffy beneran bisa langsung menghabisi Kaido dengan pukulan raksasanya Atau Kaido ternyata punya cara untuk bisa bertahan dan membuat pertarungan semakin lama Hingga sampai ke imajinasi ngawur di chapter 1053 Kaido bakal kalah Ya gak ada yang tawakan hal itu Oke kayaknya segitu aja buat konten react One Piece chapter 57 nya So see you again next time Stay safe everyone Salam Aniwaniya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax